Beberapa hari belakangan ini, ya, pemberitaan di Indonesia dan juga media sosial dipenuhi dengan pemberitaan kedatangan Paus Franciscus dari Fatikan yang kebetulan mengunjungi Indonesia, ya. Jadi kunjungannya itu bertujuan melihat secara langsung bagaimana kehidupan beragama, bagaimana kehidupan toleransi, dan bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kita harus bangga itu, karena apa? Di tengah situasi di mana Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara sarang teroris, ya, disitulah Franciscus, ya, Paus Franciscus ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara dengan status baik-baik saja, ya. Itu dia, jadi tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, ya, karena apa? Seringkali terorisme itu dikaitkan dengan agama, padahal seringkali agama tertentu digunakan sebagai kedok untuk melakukan terorisme, ya. Tapi di tengah-tengah kedatangannya Paus Franciscus ini, ya, biasa lah, ada pro dan kontra. Jangankan Paus Franciscus yang orang luar, Joko Widodo sendiri pun juga presiden yang sudah membuat segala macam prestasi, juga diusikkan. Ya, biasa lah, orang-orang jahil gitu loh. Ya, dan salah satunya ini, ya, dengarkan kalian dulu, dengarkan kalian. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di festival, itu harus di-block, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera di-deportasi. Untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan, justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam bersikap dong. Nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa bisa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja. Tidak usah diseberluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, itu kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan itu tuh. Tuh bayangkan kalian ya, kurang ajar lu, nggak tahu lu, nggak tahu diri lu, di kampung orang lu, brengsek. Ketauan kali ini orang mainnya kurang jauh. Terlalu sedikit dia menikmati keindahan kehidupan dalam bertoleransi. Makanya bro ya, kalau bergaul itu jangan cuma yang satu server, bergaul juga dong sama yang beda server. Kayak obung para belak gitu dong, banyak kawannya juga dari Tionghoa ada, dari umat muslim ada, katolik ada, kristian ada, buddha juga ada. Harus begitu. Ya beliau keberatan ya, karena apa? Memang betul ya, Menko Minfo kemarin itu mengeluarkan sebuah pengumuman bahwasannya ya, Azan di televisi akan diganti menjadi running text ya. Kalau aku sih secara pribadi kalau ditanya, obung setuju nggak dengan tindakan dari Menko Minfo itu? Jujur aku sendiri tidak setuju ya. Karena apa? Karena memang ya, apa salahnya? Kalau misalnya ketika Azan, apa namanya ketika, Misa kan waktu itu kan diadakan sebuah Misa Akbar ya, Misa dengan acara yang terbesar di Gelora Bung Karno, Waktu itu kalau tidak salah itu dari jam 17 sampai jam 19, 2 jam. Tapi di tengah-tengah itu kan ada Azan Maghrib ya. Kalau aku rasa kalau untuk penayangan di televisi ya, Kalau aku sarankan sih sebetulnya kalau untuk Menko Minfo nggak perlu ya, Nggak perlu dibikin running text untuk Azan ya, Karena kalau menurut aku sendiri pun kurang pantasnya nggak apa-apa lah. Ditayangkan aja Azannya. Kan begitu ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, Atau ya, sebagai ketua Dewan Masjid, Seperti yang disampaikan Bapak Yusuf Kala, Kalau seperti itu bikin aja dua layar gitu di televisi itu. Yang satu itu layarnya itu untuk menayangkan Misa Suci, Yang satu lagi untuk menayangkan Azan. Kan juga Azan tau juga hanya beberapa menit. Kan begitu. Ya banyak cara sebetulnya. Jadi yang aku persalahkan disini sebetulnya Menko Minfo. Ya harusnya kedepannya Menko Minfo lebih bijak. Negara ini adalah negara mayoritas. Memang betul. Banyak teman-teman dari Muslim katakan, Ya nggak apa-apa lah. Tapi banyak juga yang tidak setuju. Sedangkan aku juga yang non-Muslim juga tidak setuju dengan ditiadakannya Azan. Jadi sebetulnya itu yang memicu sebuah komentar negatif. Tapi kalau ini manusia, jujur saja. Bukan cuma negatif. Sangat negatif. Coba bayangkan sendiri ya. Yang namanya Paus Franciscus, Bisa dikatakan tokoh utama agama katolik di dunia. Dia suruh deporanasi. Siapa kau? Siapa rumahnya kau? Ingat ya, aku disclaimer ya. Apung para belak tidak akan pernah menyinggung segala sesuatu yang hubungannya dengan agama. Tidak. Ya aku tidak akan menyenggol-nyenggol dia sebagai pemuka agama. Tidak. Ya. Tapi tahu nggak ini orang siapa? Ya. Orang ini ya. Bisa dikatakan salah satu orang yang promokatib. Ya. Dia katakan apa tadi? Ada ajakan kepada para pemuka agama. Ayo dong bersuara lantang dong. Ya, bikin dong pertentangan katanya. Enak aja. Kalau kau menentang kau sendiri lah. Jangan kau ajak-ajak yang lain. Sementara yang lain menanggapi secara damai kokok begitu kan. Dan ternyata aku cari-cari. Siapa lah orang ini pikirku kan. Ternyata aku dapat satu jawaban ya. Dengarkan kalian. Jadi nama ustad ini adalah ustad Alvian Tanjung. Ingat ya. Aku tidak menyenggol akidah. Aku tidak menyenggol sebuah ajaran. Aku tidak menyenggol ayat-ayat suci. Tidak. Tapi yang aku komentari adalah sikap beliau ya. Kita lihat dulu ya. Video yang satu ini. Masih ingat kan video Alvian Tanjung sang tokoh dari organisasi terlarang HTI? Dalam sebuah video yang beredar di Twitter, Alvian Tanjung mengatakan bahwa dirinya akan meminta Anies Baswedan untuk memulihkan Hezbut Tahrir atau HTI. Apabila Anies menang dalam pemilihan presiden 2024. Dia akan mengaktifkan sel-selnya dan jaringan HTI untuk mendukung kemenangan Anies. Bahkan secara perang-perangan, Alvian menyebut Anies Baswedan sebagai sosok kunci tegaknya khilafah di Indonesia. Ya, ya. Jadi sudah kalian dengar kan ya. Bahwasannya Alvian Tanjung itu adalah salah seorang tokoh Hezbut Tahrir. HTI. Hezbut Tahrir Indonesia. Yang merupakan organisasi terlarang. Yang sudah dilarang operasionalnya. Yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia ini. Sama seperti FPI ya. Jadi bisa dikatakan ya. Bagi dia. Ingat ya. Bagi dia. Ya. Seorang Amin Rais adalah orang yang bisa menghidupkan kembali organisasi terlarang. Ya. Coba bayangkan kalian. Apa gak gawat kalau sempat si Anies kemarin itu jadi? Jadi barang itu? Ya. Aku rasa organisasi terlarang ini bakalan hidup kembali. Ya. Jadi aku bilang sama kalian ya. Indonesia itu masih sayang sama. Eh apa namanya. Tuhan itu masih sayang sama Indonesia. Makanya Anies gak jadi presiden. Indonesia juga sayang sama Jakarta dan Jawa Barat. Makanya ya. Eh Indonesia. Tuhan itu juga masih sayang sama Jakarta dan Jawa Barat. Makanya Anies Baswedan gak jadi gubernur. Gitu loh. Karena kalau sempat orang ini jadi. Ya. Si Anies ini jadi. Berarti dia akan menghidupkan kembali organisasi-organisasi terlarang. Wow. Luar biasa. Ternyata ada misi tersembunyi. Dan udah tau kan. Udah kita lihat kan. Kenapa yang namanya Anies Baswedan begitu berambisi. Karena ada orang di belakangnya. Ya. Karena ada pihak-pihak di belakangnya. Karena ada oknum. Ada organisasi terlarang di belakangnya. Yang mendesaknya untuk maju. Tapi tidak berhasil. Mudah-mudahan sampai kapan pun tidak berhasil. Ya. Oke. Ya. Ini tadi penyampaian dari Bapak ini. Sekarang. Kita lihat dulu. Ya. Apakah betul. Ya. Yang disampaikan Bapak tadi mengenai Alfian Tanjung itu. Memang. Adalah sebuah fakta. Kita lihat. Kalau sampai Pak Anies Baswedan menang. Ya. Dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti akan. Saya akan bilang. Punihkan di sebut Tahrir. Kira-kira terima kasih gak tuh sama Pak Anies Baswedan. Makanya kemarin saya ketemu Anies dua kali. Terus serang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bahwa Alfiar ada apa di sini. Ya lah bini gue di sini. Saya bilang. Jadi kita ngobrol. Foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16 nya. Dua hari kemudian ketemu di Jogja. Soalnya saya samperin. Saya bisikin. Nies. Bang Anies. Gue bantu lo. Tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Gue bantu lo. Tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Gak kau bilang. Kau juga udah tau kami. Gak orang bodoh kami. Sampai udah tau kau. Ya. Jadi lihat itu ya. Dia sudah bangun jaringan. Selama 40 tahun. Ya. Dari Hizbut Tarir ini. Dia akan membuat segala sesuatu. Yang bisa merusak negara NKRI. Ya. Itu makanya ku bilang. Yang ingat Indonesia ini masih penuh dengan orang-orang yang cinta dengan tanah air. Ya. Kenapa yang namanya Anies Baswedan tidak bisa menjadi presiden di Indonesia ini. Karena apa? Karena doa orang-orang yang ingin menginginkan Indonesia maju. Itu mengalahkan daripada orang-orang yang menginginkan Indonesia ini hancur. Gitu dia. Yang jadi gak usah lah kita itu terlalu apa namanya. Terlalu naif lah. Yang mengatakan Anies cerdas. Anies bisa kerja. Anies itu adalah salah seorang tokoh politik yang memang betul-betul mempunyai kualitas. Kalau ku bilang ini sudah menjadi jawaban ini. Ini sudah. Kalau dikatakan ini bukan berita bahasi. Makanya yang namanya Anies Baswedan. Ngotot bikin partai. Karena apa? Karena dia punya visi. Punya misi. Ya. Ingin. Apa namanya? Ingin. Menghidupkan kembali organisasi-organisasi terlarang. Yang dilarang oleh pemerintah itu. Gitu loh. Ya. Ya. Obum parbelang bukan mengira-ngira. Tapi ini kan semua kan jejak digitalnya ada. Semuanya ini kan buktinya ada. Semua kan faktanya ada. Ya. Pantas saja orang yang namanya Alfian Tanjung. Memprovokasi para pemuka agama. Yang untuk menyerukan penolakan terhadap Paus Franciscus. Nyatanya apa? Nol besar. Karena apa? Jujur saja. Orang-orang seperti itu sudah tidak mendapatkan tempat. Tidak mendapatkan hati. Di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi itu. Ya. Sudah cukup. Indonesia ini sudah cukup dirusak dengan pemikiran-pemikiran sempit seperti itu. Ya. Indonesia ini sudah cukup diracuni. Ya. Oleh karena kepentingan politik. Oleh karena kepentingan ambisi. Oleh karena kepentingan seorang calon yang kalah. Kalau kalah masih mending. Ini tidak jadi bertanding. Itu dia. Ya. Dan tahu tidak kalian. Dalam sebuah video. Dia menyatakan bahwasannya. Ya. Alfian Tanjung ini menyatakan. Bahwasannya. Ini kekalahan kita di tahun 2024. Ini bukanlah kekalahan abadi. Sabar. Jangan kena mental. Kita dengarkan. Kita dengarkan. Kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha esa. Kita tidak boleh jatuh mental. Dan kita juga tidak boleh melihatnya sebagai sebuah kekalahan yang abadi. Tidak. Ini merupakan sebuah permainan yang masih harus dihitung lagi. Jadi kalau memang persentase besar itu dipatok. Kita akan lihat apakah sebarannya sudah di atas 20 provinsi. Nah itu pertarungannya adalah pertarungan di tingkat daerah. Yang kita akan lihat apakah sampai di tingkat itu pun mereka masih lolos. Ya berarti kita harus bersiap berada di rezim yang sangat tidak dirindukan oleh mayoritas masyarakat yang waras. Masyarakat yang berhalus. Nah. Udah dengar kalian kan? Jadi ketika mereka gagal bermain di tingkat pusat. Mereka berusaha untuk bermain di tingkat daerah. Jadi betul yang kukatakan itu. Ini manusia. Ya ini orang. Ya ini 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 mahluk. Yang namanya Anies Baswedan. Itu sudah dibonceng. Sudah ditumpangi. Sudah didompleng. Dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ingin berbuat dalam tanda kutip kerusuhan. Atau kerusakan di tengah-tengah bangsa ini. Coba bayangkan kalian dulu ya. Bayangkan kalian dulu. Ya. Ini 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 banyak yang orang gak sadar gitu loh ya. Banyak orang gak sadar. Ya mereka katakanlah mereka sebetulnya adalah pemenang. Ya apalagi yang 16 persen itu dikatakan apa. Kami sebetulnya menang. Secara ketulusan, secara kebersihan kami menang. Ketulusan, kebersihan menangku 16 persen. Kalian itu bukan pemenang. Oh bukan pemenang udah jelas-jelas 58 persen. Ya. Tapi lebih daripada itu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati dengan kebangkitan, kekuatan-kekuatan yang ingin memporak perandakan NKRI. Inilah yang dibaca oleh Joko Widodo. Dan juga inilah yang dibaca oleh Bapak Prabowo Subianto. Makanya beliau ya tidak memberi ruang sedikitpun untuk yang namanya Anies Baswedan berkipra mengembangkan sayapnya di Indonesia ini. Karena apa ketika yang namanya Anies Baswedan diberi panggung ya. Anies Baswedan diberi panggung itu sama dengan membiarkan bangsa ini jatuh ke dalam kehancuran. Iya betul kalau gue bilang ya. Jadi bisa dikatakan ya. Kalau kedatangan Paus Francis kemarin itu. Itu bukan kedatangan yang bisa dikatakan kedatangan yang remeh temeh. Bukan. Itu adalah kedatangan yang akbar. Dan juga tahu gak kalian. Bukan cuma umat katolik yang menyambutnya. Ya banyak tokoh-tokoh agama dari Islam pun juga menyambutnya. Ya coba kalian lihat dulu video ini. Lihat-lihat dulu ya. Dan kesederhanaan beliau. Dan hari ini melihat dari dekat serta merasakan langsung betapa beliau hangat pada semua orang. Tersenyum, bersalaman, dan memberi hadiah. Di antara pesan beliau adalah bahwa dunia sedang dilanda banyak krisis. Maka mari umat beragama, apapun agamanya, membangun persaudaraan. Agar agama bukan hanya tak jadi pemicu krisis tambahan karena intoleransi. Melainkan ikut berkontribusi bersama untuk penyelesaian krisis. Terima kasih Paus yang sudah percaya pada kita Indonesia. Bahwa Anda akan aman dan baik-baik saja di negeri mayoritas muslim ini. Dengan tidak memakai mobil anti peluru. Dan selalu membuka jendelanya selama perjalanan di jalanan Indonesia. Ya, jadi sudah lihat sendiri bahwasannya salah satu inti dari kedatangan Paus itu. Dia ingin belajar bagaimana Islam di Indonesia. Itu dia. Dia ingin merasakan lebih, apa namanya, lebih dekat lagi sentuhan dari para pemuka agama yang ada di Indonesia. Para umat Islam yang ada di Indonesia. Kehangatan dari semputan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, ingat tidak lagi waktunya bagi kita membeda-bedakan antara satu agama dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan lagi antara satu suku dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan lagi antara satu golongan dengan yang lain. Ya, sudah cukup itu semuanya. Jangan mau kita dirusak dengan kebencian yang ditanamkan oleh orang-orang. Yang memasukkannya ke dalam ceramah-ceramah. Yang memasukkannya ke dalam doktrin. Dan juga memasukkannya ke dalam ajaran-ajaran. Baik ada di sekolah dan juga di perguruan tinggi. Ya, bahkan tahu enggak kalian. Di institusi-institusi pemerintahan pun juga ya. Doktrin-doktrin yang mengatasnamakan agama. Ya, yang mengatasnamakan agama. Tapi membenci agama lain. Itu juga sudah berkembang. Tahu enggak kalian. Jadi itu yang harus bisa dikatakan harus bisa diwaspadai. Jadi kedatangannya Paus Franciscus ini bisa dikatakan ini adalah sebuah tanda bawasannya. Ya, Indonesia itu harus ditunjukkan kepada dunia luar. Bahwa Indonesia itu adalah negara yang aman. Negara yang toleran. Negara yang bisa dikatakan bisa diajak bekerja sama. Itu dia. Jangan kita itu berpikiran sepit. Dikit-dikit. Apa namanya? Dikit-dikit agama. Dikit-dikit agama. Dikit-dikit agama. Ingat. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk pecah. Jangan jadikan perbedaan itu alasan untuk renggang. Tapi jadikan perbedaan itu alasan untuk kita boleh bersatu. Itu dia. Ya, coba alangkah indahnya kan Paus Franciscus yang merupakan tokoh utama dari orang, dari umat beragama katolik itu datang ke Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ya, begitu juga contohnya ya. Pemuka agama dari negara-negara tertentu contohnya ada pemuka agama dari negara Islam. Contoh katakanlah misalnya Ustaz Abdul Soma pergi dia ke Amerika. Dia misalnya contohnya. Ini contoh, contoh ya. Atau mungkin contohnya tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Mereka itu memberikan pendapat yang mereka itu menunjukkan bagaimana indahnya Islam kepada negara-negara yang mayoritas bukan negara Islam. Ya kan? Alangkah indahnya seperti itu. Gitu. Begitu juga tokoh dari agama Konghucu ya. Mereka itu pergi ke negara yang mayoritas beragama Islam. Contohnya mereka menyampaikan nilai-nilai positif. Dan juga yang pemuka agama Konghucu itu juga mau belajar dari agama Islam. Begitu juga agama Buddha, mau belajar dari agama Kristen. Begitu juga yang apa namanya, dengan agama yang lainnya. Makanya aku bilang, ya marilah kita bersatu. Jangan sempat kita terpeceblah. Pilihan boleh beda ya. Dan prinsip juga boleh beda. Tapi ingat, Pancasila harus nomor satu. Bineka Tunggalika harus nomor satu. NKRI harus nomor satu. Itu dia. Jadi kalau memang sudah tercipta semangat kesatuan seperti itu, maka tidak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi perpecahan di antara kita. Ya kan? Makanya mulai saat ini, opupar belak sama Kelilmu katakannya. Jangan pernah dengarkan lagi orang-orang yang berusaha mengadu domba, memeca belak. Apalagi yang menggunakan agama. Gak usah percaya orang-orang kayak gitu. Jangan mau. Jangan mau dibodoh-bodohi. Ya. Termasuk aku pun juga sendiri. Kalau ada orang yang satu server denganku menghina menjelekan agama lain. Ya. Aku paling depan. Ya. Aku paling depan menantangnya. Ya. Karena bagiku, ya. Bagiku agamaku, agamaku. Dan bagimu, agamamu adalah bagimu. Gitu loh. Terbalik-balik jadinya pikir apa aku? Lidahku jadinya. Ya. Jadi udahlah, ya. Jadi kita sudahilah. Pertikaian-pertikaian. Baik pertikaian kecil ataupun besar. Jangan mau lagi kita dibodoh-bodohi. Ya. Oleh pikiran sempit, pikiran kerdil, pikiran kadrun. Ya. Oke. Iya. Itu dia. Ingat ya. Aku tidak menyenggol agama. Bahkan aku mengajak kita semuanya. Walaupun kita berbeda agama. Masih ada. Waktu yang terbaik. Untuk kita bersatu bagi bangsa kita ini. Oke. All right, baby. Salam NKRI. NKRI harga mati. Tidak. Tidak. Tidak.